halo halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelang siang seperti biasa wajib glowing wajib oke guys kali ini kita rakit mesinnya Innova diesel dengan kode mesin 2KD FTV sebenarnya kalau bloknya sama atau mesinnya sama 2KD FTV atau 2KD VNT itu sama yang membedakan dari turbo-turbonya VNT dan FTV FTV itu standar masih dipakai wisketnya manual manual kalau VNT nya itu yuk VGT yuk turpinya Oke variable geometrik turbocharger Oke seperti biasa eh sebelum kita rakit yuk ini sudah tak rakit tetapi tapi guys tapi enggak enggak semuanya sengaja tak sisain loh supaya aku bisa review ini nah biasa setiap kita rakit selalu perhatikan posisinya atau marking marking yang seharusnya kita tepatkan gitu yuk marking nah di di sini ada titik biasanya di sini ada tulisan atau disini ada titik gitu yuk biasanya di capnya juga ada nah ini ada titik gini ini tanda depan atau konrut marking terus di sini ada piston marking tanda panah menghadap ke depan yuk piston mark di sini juga ada tanda panah piston markingnya tanda panah ini konrut marking yuk tanda depannya piston berarti pistonnya ngadepnya ke sini gini misalnya biasanya yang kebalik markingnya itu Suzuki guys eh konrut markingnya di belakang piston markingnya di depan gini tanda panah di piston di depan konrut markingnya atau titik seperti ini atau ada eh angka dan huruf biasanya di sini ada tulisan kayak panter gitu itu menghadap ke depan eh ke belakang kalau Suzuki nah kebetulan kalau Toyota dan yang lainnya masih menghadap ke depan sama terus eh sebelum setelah ya setelah kita markingnya dapet eh pastiin penguncinya nah ini halus di belakangnya sini tajem rata jadi pasangnya yang halus yang masuk yang rata tajem ini di depan tujuannya apa supaya yang pertama kita masangnya gampang ya masangnya gampang terus yang kedua safety ketika di dalam mesin nanti si ini yang tajem mengunci jadi lebih sulit untuk dilepas gitu ya lebih sulit untuk dilepas atau terlepas pastikan akan bener-bener masuk gini nah bisa muter berarti dia udah masuk beneran mengunci dan keras setelah itu kita lihat atau kita cek ring gap clearance meskipun diesel biasanya diesel itu ring gap clearance lebar-lebar 35 45 gitu ya Nah tapi untuk unit diesel common rail sendiri itu lebih sempit meskipun dia pakai turbo tapi si injektornya kan nggak konvensional dia punya dua dua langkah kerja di injektornya itu ada primer injeksi sama sekundari injeksi timming gitu ya jadi timming penyemprotannya itu sebenarnya enggak sekali ya konvensional gitu nah seperti biasa kita lihat di sini ada tanda marking di sini yang disini 050 menandakan bahwa oversize nya 50 disini satu berarti ring nomor satu atau fast ring yo fast ring atau ring paling atas coba kita masukin dulu kita lihat penggepnya nah ring gapnya kecil kan hampir tidak terlihat karena eh harusnya mesin ini lebih sulit ngobos daripada mesin 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 diesel yang lainnya nah biasanya Hai itu angkanya 27 guys tapi karena kemarin di sana di tukang quarternya enggak punya angka 27 ya wis manut dibikin 25 yuk ini 25 kelihatan 025 mm kita coba masukin iya masuk ya ya 25 nggak papa yuk malah lebih bagus mudah-mudahan lebih awet dan tapi syaratnya runningnya harus lama seperti biasa karena di tempatku itu unit yang selesai overhaul engine masih tetap tak pantau jadi tak tunggu running sampai temperaturnya terbaca eh ideal gitu ya dari pertama mesin nyala itu temperaturnya berapa dan nanti setelah beberapa saat unit itu di running temperaturnya gimana apakah ada penurunan atau kok eh konsisten angka dari data streamnya yuk kalau bisa dipantau data streamnya lo yuk nah angka dari si sistem pendingnya tadi orang gitu jadi enggak papa enggak masalah dibuat 25 oke sebenarnya 27-60 kalau enggak salah guys coba lihat ini datanya oke next setelah liat datanya yuk ring gap n yuk ring engep ring engep oke kita pasang aja ringnya seperti biasa kalau diesel biasanya ring pistonnya nggak bisa ketukar ini node second ring atau nomor 2 nomor 2 jadi biasanya yang nomor 2 ditaruh nomor 1 nggak bisa lo lukru yang nomor 1 sebaliknya juga disini masuk pas disini nggak bisa masuk oke gitu terus seperti biasa juga sama seperti mesin-mesin yang lain si marking selalu menghadap ke atas oke marking selalu menghadap ke atas ke marking selalu menghadap ke atas aduh oke terus perhatikan juga biasanya diparetnya sini sering ada kotor-kotoran meskipun sudah kita tuji tapi sisa produksi tapi sisa produksi itu kadang masih masih ada ya guys masih ada coba diperhatikan nggak ada di pasang sama marking selalu menghadap ke atas disini ada nomor 1 nah ringnya lebih sedikit eh sedikit lebih gampang dipasang ya daripada mesin diesel yang lainnya karena kalau mesin diesel konvensional itu identik ringnya keras-keras gitu ya jadi kadang mau di buka pakai tangan nggak nggak masuk tempatnya pakai kuku sakit gitu ya harusnya pakai ring piston compressor ya itu kan ada kan yang kayak tang gitu kan nah itu oke ini begini yang harus diperhatikan yo yang harus diperhatikan kansingan piston mark piston mark tanda depannya piston tanda depannya piston ring gap clearance terus eh ring up yo ring up marking atau tanda atasnya ring piston tanda atasnya ring piston jadi begini sebelum kita rakit yo sambil tak review review lagi besok Oh insyaallah kalau kita pasang cylinder headnya tak coba buatin video tentang paking cylinder headnya karena paking cylinder headnya ada beberapa pilihan dan ring pistonnya juga sebenarnya ada beberapa pilihan sih guys tapi sayang kemarin ini pistonnya enggak ori jadi aku mau coba ganti ring piston males nanti takut si pistonnya malah bunyi nih 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 ini treble open nya nah pistonnya kayak gini ring pistonnya kondor banget Sebenarnya sama Sama-sama merknya ART Cuman Setauku Setauku meskipun sama-sama Merknya ART Waktu aku pernah pegang Di sekolahan dulu Di sekolahan dulu Warna piston yang tak cabut Dari mesin Ada mesin buat overhaul dulu Itu warnanya memang kayak gini Putih ada teplonnya Ada lapisan teplonnya gini Kayak piston mobil konvensional Sebenarnya Kalau mau aman atau Murah Untuk belantik Tapi jangan ditiru Tidak kepake lama Ini katanya Ternyata Waktu owner pertama beli Sempat turun mesin Berarti ganti pistonnya itu Habis sekitar 7 jutaan Kok murah amat Innova diesel Nah setelah itu Kehabisan air radiator Bongkar lagi Ganti ring piston katanya Ganti ring piston Sama ganti Packing cylinder head Dan Kejadi kesalahan Di bagian Packing cylinder headnya Karena packingnya terlalu tipis Clapnya bengkok Kemarin waktu kita bongkar Kemarin waktu kita bongkar ada Tak kasih tunjuk si pistonnya Nabrak ya Oke kok Ada Ini nih Sampai warnanya Kekuning-kuningan Dua sih guys Cuman yang bengkok Yang bengkok cuman dua Nah besok kita buatin videonya Tentang Packing cylinder headnya Ketebalan Dan pengukurannya Sekalian kodenya Terus Sebetulnya Ring piston Dua KD ini Bisa diganti ring piston Setiap Seratus ribu Kilometer Pena emang mas Pena guys Kalau dirawat Bener-bener Karena kemarin kita lihat Linernya juga Belum gentong parah kan Belum ngantong gitu Nah Sebenarnya Si ring pistonnya sendiri Ada kodenya Sama kayak Packing cylinder headnya Untuk penggantian Misal nih Tapi kita harus tahu Maintenance nya Makanya biasanya Yang melakukan Cara ini itu Di bengkel resmi Dulu tapi Sekarang sudah tidak Diterapkan lagi Karena Banyak faktor Biaya Dan sebagainya Bahkan Si Owner-owner Banyak yang Ngeyel Jadi udah dibiarin aja Hancur dandanin gitu aja Nah sebenarnya Seratus ribu kilometer Dilakukan Pemeriksaan Metal Piston clearance Dan Ring piston Oh iya Piston clearance nya Lupa Piston clearance Clearance nya Disini Kemarin kan Kita goyangin Parah Nah ini gentong Itu Sekitar 35an guys Jadi Ini Ini dilihat Dilihatkan ya Bagian sini Sama atas Sini Itu beda Besaran sini Dinding gesek Daripada Bagian ring piston Nah Jadi piston clearance itu Harusnya diukur Ketika Ring piston nya Belum dipasang Dimasukin Diukur pakai Fierr gig juga Kalau enggak Salah Itu sama Di angka 20an Datanya ada Berarti di depan tadi Nah 20an Piston clearance nya Jadi kalau Lebih dari 20an Ini Pasti Tak tok Tak tok Guys Gitu Nah ini Piston clearance 20an Ini kenceng Jadi jarak Sini itu 20an Ketika dipasang Ring piston Maka Plek Jadi tadi Ring piston nya 25an Ring gap nya Nah Jadi yang neken Di atas itu Ring piston Gitu Nah Lanjut Tadi yang 100 ribu Kilometer Itu Gap ring nya Masih bisa Balik di angka Yang sama Misal 20 Ketika Mesin nya Kita bongkar Kita Dapati Hasil pengukuran Ring gap Clearance nya 60 Nah Ketika ring gap Clearance nya 60 Berarti Ada kode Khusus Di kemasan Ring piston Original Itu Menunjukkan Part Atau ring piston Itu Bisa digunakan Untuk Menggantikan Yang sekarang Jadi Hasil pengukuran Pertama itu Tetap dibutuhkan Misal 60 Itu rata 60 itu rata Kita harus pakai Ring piston Kode Ini Ini Untuk Menggantikan Ring piston Yang lamanya Dan ketika Ring piston Yang baru Tadi dipasang Kita coba Cek ring gap Clearance Pasti Ketemunya Bisa sama lagi Nah Oleh sebab itu Ada beberapa Kawan-kawan Aku sering Sering Lihat di grup Facebook Apapun Mesinnya Kalau kita Belanjanya Seperpat Ori Atau Di bengkel resmi Itu Ada beberapa Kendala Yang kita Tidak tahu Itu Memang Karena kita Tidak pelajari Dan Si penjual Ataupun Pihak Bengkel resmi Itu Tidak pernah Ada Sosialisasi Kemungkinan Besar Ketika kita Pasang Ring piston Kayak yang Video pernah Tak buatin Di Grand Mac dulu Kita pakai Ring Ori Dengan Alasan Lokal Itu ketika Kita pasang Meskipun Sama-sama Overseasnya Itu dulu Kalau tidak salah 50 ya 50 Ring gap Belum Kita Ganti Itu Waktu kita Bongkar Mesinnya 60 Kita ganti Ring piston Yang Ori Yang katanya Lokal Ketika kita Pasang ringnya Tumpu Itu Sebetulnya Yang Terjadi Tapi Karena Kita Kekurangan Wawasan Dan Sebagainya Jadi Kita Anggapnya Ring lokal Itu Buruk Sebenarnya Tidak Ring lokal Itu Memang Diciptakan Sebagai Sperpat Atau Suku Cadang Suku Cadang Suku Cadang Itu Artinya Alat Pengganti Pengganti Yang Rusak Jadi Kalau Disini Yang Pertama Ring gap Memang Segitu Dipasang Yang Baru Tumpu Berarti Kita Salah kode Kurang Kecil Dikit Gitu Gitu Oke Begini Dong Dong Nanti Video Yang Masalah Paking Tak Buatin Sendiri Dan Tujuannya Untuk Apa Dan Oke Ada Satu Lagi Disini Ada Lobang Nozzle Ada Nozzle Kecil Dimana Lupa Aku naroknya Pokoknya Di bagian Slinderhead Nanti Atau Besok Tak Kasih Tahu Di Nozzle Tujuan Nozzle Dibuat Dan Ditaruh Disini Supaya Kan Nozzlenya Lebih Lobangnya Lebih Kecil Daripada Ini Nanti Supaya Oli Yang Naik Itu Mempunyai Kekuatan Atau Bertekanan Tertentu Untuk Menciptakan Oil Film Yang Maksimal Jadi Dibuatlah Seperti Nozzle Ini Jadi Misal Nozzlenya Ilang Atau Tidak Terpasang Yang Terjadi Apakah Oli Tidak Naik Mas Tidak Oli Tetap Naik Tapi Tekanannya Menurun Misal Harusnya Oli Itu Punya Tekanan Satu Kilo Ketika Si itu Tidak Ada Pasti Akan Turun Menjadi Berapa Oli Tetap Naik Tetap Lancar Tekanannya Yang Yang Berubah Efek Efeknya Apa Efeknya Oil Film Tidak Terjadi Dengan Baik Otomatis Nanti Banyak Faktor Yang Bakal Kita Temukan Seperti Oli Lambat Naik Seperti Bidang Gesek Pada Bagian Tertentu Lebih Tepat Aus Padahal Olinya Kencang Mas Padahal Sampai Banjir Banjir Di atas Itu Yang Kita Lihat Tapi Yang Mesin Rasakan Beda Oke Gini Kita Pasang Dulu Kita Rapihin Nanti Kita Buat Video Yang Lain Sekian Dulu Dari Saya Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Saya Arief Bayu Yang Bertugas Salam Mekanik Paling Konyol